Hadir di kota Tasik, Malaya, mie basuh Aci Garut langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Selain sudah memiliki pangsa pasar sendiri, basuh Aci Garut COON dinilai punya keunikan tersendiri, yakni dimasak menggunakan arah. Dalam 3 jam, basuh Aci COON laku terjual hingga 400 porsi. Tidak seperti warung maupun toko bakso pada umumnya yang rutin buka dari pagi hingga malam, bakso Aci COON dalam sehari hanya buka 3 jam, yakni mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Setiap malam, bakso Aci COON selalu dipadati pengunjung, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Proses penyajian bumbu dan bakso dibuat dan dimasak secara dadakan. Uniknya lagi, bakso Aci COON tidak dimasak menggunakan kompor gas, melainkan menggunakan arang yang dinilai menjadi ciri khas bakso Aci Garut COON. Selain bakso, pengunjung juga dapat pemasan minuman jus buah limus dan ketondong. Meski hanya buka 3 jam, setiap harinya bakso Aci COON dapat menjual minimal 400 porsi. Selain dari wilayah Tasik Malaya, para penipat bakso Aci COON datang dari berbagai daerah seperti Garut, Jamis, dan Bandung. Sebagai apa? Koki. Koki-nya. Mau tanya, ini kan bukannya 3 jam ya? Kenapa itu, teh? Cuma 3 jam? Kenapa nggak dari siang? Karena kan kalau pagi-pagi itu harus bikin bumbu. Jadi ini kan sistemnya bikin bumbu dadakan. Jadi nggak langsung buka. Jadi dari dalam 3 jam itu biasanya dalam setiap harinya tuh buka kan ya? Habisin berapa mangkok tuh? Minimal 400 mangkok. Minimal 400? Berarti lumayan banyak ya peminatnya, apalagi yang pas waktu viral gitu ya. Dalam seminggu ini kira-kira pengunjungnya tuh terus-terusan datang apa gimana? Kadang ada yang jadi pelanggan setia gitu. Kadang ada yang baru. Terus yang kemarin kadang ada orang asli Garut kesini gitu. Nah ngomong-ngomong, namanya teh kan baso Aci Garut. Ini teh capang dari Garut atau cuma namanya aja dari itu? Enggak, ini kan langsung bikin sendiri gitu. Dari tahun sekarang pas bulan kemarin, bulan Agustus. Berarti baso Aci Garut tuh bukan khas Garut gitu? Khas Garut. Tapi emang di sini bikinnya? Ya bikinnya di sini gitu. Tapi di Garut tuh sebenarnya ada nggak ini kayak gini? Ada. Ada. Cuma bukan kita-kita gitu. Terus ini kan dipasaknya pake arang. Ya. Arang itu biasanya diambil dari mana? Ya dari pabriknya gitu. Kalau nanya apa ciri khas teksturnya kenapa kok bisa pake arang? Karena kan kalo pake gas yang biasa sama arang itu beda gitu. Rasanya gitu. Rasanya gitu. Dari bumbu-bumbu khas sebagai koki ada yang ini gak sih? Ada yang beda dari baso Aci Garut? Ada yang beda? Ada sedikit sama. Sama gitu. Kesini baru sekali apa? Pertama kali. Pertama kali kesini. Terus tanggapannya gimana? Ini kan bukannya cuma 3 jam gitu. Harus ngantri terus raper-raper. Dan gampang kita kesini antri ya. Tadi setengah jam. Antri setengah jam. Kesini. Dan emang luar biasa sih ya. Bikin kita penasaran kayak gitu. Tapi rasanya meskipun harus ngantri-ngantri itu rasanya memuaskan apa? Kalau masalah rasa emang terdebesi sih disini. Ya dibanding sama apa ya. Baso Aci yang lain kayak gitu ya. Kita pernah mengunjungi juga di Tasik. Cuma di COO-an paling yang ini kayak gitu. Satu porsi bakso Aci Garut COO-an dijual mulai dari Rp10.000 jika dimakan di tempat dan Rp12.000 jika dibukus atau dibawa pulang. Dalam waktu dekat, bakso Aci Garut COO-an rencananya bakal membuka cabang di sekitaran wilayah kota dan kabupaten Tasik Malaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.